Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang bisa menyelamatkan itu hanya dengan Islam sehingga Allah mewanti-wanti kepada kita kaum muslimin walatamu tunaila waantum muslimun jangan kalian benar-benar mati kecuali matinya dalam keadaan muslim sebab kalau seseorang itu meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam artinya dalam keadaan tidak beriman dalam keadaan kafir tidak akan diterima semua amal-amal kebaikannya meskipun baik menurut pandangan menurut akal pikiran manusia menurut anggapan orang itu baik dan bermanfaat tetapi karena satu sebab perbuatannya itu tidak didasari dengan ilmu tidak didasari dengan iman tidak dilandasi dengan Islam maka semua kebaikan-kebaikannya itu tertolak ibaratnya sudah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dipandang baik, dipandang benar banyak baik dan benarnya tapi karena tidak ada iman Islam amalannya itu membuat dirinya susah, payah, capek celaka itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran amilatun nasibah banyak melakukan amal-amal yang dipandang baik tapi menyulitkan dia memayahkan dia tidak menguntungkan dia nanti di akhir maka kita diajari oleh Allah amal soleh apapun pekerjaan apapun amal-amal apapun asalkan memenuhi dua syarat yang pertama amalan itu dilakukan niatannya adalah karena Allah yang kedua amalan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi salallahu alaihi wa alihi wa salam maka amalan itulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau amalan itu tidak didasari dengan Islam tidak didasari dengan iman tidak karena Allah tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulillah maka ibaratnya adalah tuas tuas rekoso tuas capek tuas pegel tuas niatnya api ini buatan asal ganjar ganjaran rugin apa buatan kita rugin apa buatan bu pengamalan rekoso soro-soro duit ngetok naakeh ini udah diterima tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah katakan wahuwa fil akhirati minal khasirin di akhirat yaitu termasuk orang-orang yang merugi artinya tidak ada keuntungan tidak ada kebahagiaan tidak ada sesuatu yang dibanggakan nanti di akhirat kenapa? karena amal perbuatannya tidak karena Allah amal perbuatannya tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa salam meskipun meskipun amalan itu baik amalan itu benar amalan itu dipandang nilainya tinggi menempati posisi tingkatan-tingkatan amal yang tinggi tidak semua orang bisa mengerjakannya salah niat saja rugi niatannya tidak benar tidak ikhlas rugi walaupun amalannya benar amalannya baik sesuai dengan petunjuknya Rasulillah sallallahu alaihi wa salam tapi gara-gara tidak ikhlas bapak ibu muslimin rahimakullah ada tiga golongan ada tiga orang atau ada tiga macam modelnya orang yang waktu di dunianya itu berbuat kebaikan kebaikan-kebaikan yang besar tapi di akhirat dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahat tiga golongan itu yang sudah pernah kita dengarkan pengajian-pengajian jauh sebelumnya yang pertama adalah ahli sodakoh punya harta tapi gemar sodakoh mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan menginfakkan sebagian hartanya ringan tangan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada saudaranya untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan umat hartanya dikorbankan hartanya dibelanjakan tetapi di akhirat ketika diadili oleh Allah ta'ala ditanya oleh Allah apa yang kamu perbuat dengan hartamu dia menjawab ya Allah saya punya harta ini saya belanjakan di jalan-jalan kebaikan saya punya harta ini saya sodakohkan saya punya harta ini untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan ini dan itu banyak sekali sehingga semua harta-harta saya ini adalah untuk kebaikan-kebaikan hanya untuk mencari keridoanmu ya Allah bapak-bapak ibu-ibu kalau tangkret Allah kali hambanya ini kalau sumerat mana ini Allah itu maham mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati Allah yang menciptakan Allah tahu orang itu jujur apa tidak itu Allah tahu hatinya tidak ada tabir bagi Allah untuk mengetahui hati seseorang hatinya penuh dengan kedengkian hatinya penuh dengan iri hatinya gil hatinya tidak ikhlas ketika melakukan kebaikan Allah itu mahatahu dan nanti akan diungkap oleh Allah ta'ala di akhir maka jawabnya Allah kamu bohong Allah itu tahu akhirnya diungkap oleh Allah kamu sodako kamu infa kamu membantu karena pamrih manusia tidak pamrih kepada Allah tapi pamrih kepada manusia ini ingin mendapatkan balasan ingin mendapatkan pujian sanjungan atau ingin mendapatkan sesuatu sesuatu dari kemeshuran ingin mashur ingin terkenal niatanmu adalah itu bukan karena aku saya tahu kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan wallahu alimun hakim wallahu sami'un alim Allah itu maha mendengar Allah maha mengetahui Allah tahu sampai sampai diterangkan di dalam Al-Quran itu dan juga di dalam hadis Nabi salam itu aku jenengan gak ada kerentek manah hati ini durung di ucap durung di omong ini gusti Allah ini sumerat ini bagian daripada keimanan jadi Allah tahu ini orang yang bersodakoh ini karena pujian orang bersodakoh ini karena kepingin terkenal orang bersodakoh ini karena sebab-sebab nilai tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka orang seperti ini dibuat atau diungkap kebohongannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya apa Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka neraka na'udhukil lahmin lalik ini tuas tau tuas ngetokno duwe akeh tuas ngetokno dunyo akeh gara-gara niatannya tidak bener niatannya tidak ikhlas tidak murni karena Allah itu dan Allah itu tidak mau disekutukan termasuk dalam hal niat tidak mau Allah itu disekutukan dengan yang yang lainnya tidak ada syarik bagi Allah tidak ada sekutu bagi Allah kita diperintah untuk menjadi orang Islam yang benar yang kedua adalah orang yang mati sahid sampai meninggal dunia karena dibunuh oleh orang-orang kafir mati di medan perang bersama dengan kaum muslimin membela agamanya Allah ditanya oleh Allah dia menjawab saya berjuang karena engkau ya Allah saya berjuang lillahi ta'ala tapi diungkap oleh Allah bahwa orang tersebut niatannya bukan karena Allah tapi niatannya karena ingin mendapatkan pujian ingin dianggap sebagai pahlawan orang yang berjasa gara-gara niatannya tidak ikhlas kemudian yang ketiga adalah ahli ilmu orang alim dia belajar ilmu di nul islam ini kemudian mengajarkan ilmunya sehingga banyak orang tawaduk banyak orang tadoruk banyak orang itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan hidupnya digunakan untuk mengajarkan ilmu-ilmu islam ini mengajarkan al-quran mengajarkan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasalam sampai dia itu meninggal dunia ditanya oleh Allah nanti di akhirat dia menjawab ilmunya saya belajar islam ini ya Allah saya ajarkan islam ini hanya untuk mencari keridoanmu dibongkar oleh Allah rahasianya hatinya oh kamu tidak ikhlas kamu mengajarkan ilmu itu supaya kamu dianggap alin karena kamu itu punya pamrik supaya diikuti supaya ditaati supaya punya masa punya pengaruh di tengah-tengah umat ini dibongkar oleh Allah bukan karena Allah atau untuk persaingan akhirnya kamu itu bohong yang benar kamu begini dan begitu akhirnya disuruhlah para malaikat untuk menyeret dia ke dalam neraka jahana gara-gara tidak ikhlas meskipun benar makanya amal soleh amal-amal ibadah itu diterima oleh Allah itu syaratnya dua ulangi malih pelajaran-pelajaran di pertemuan-pertemuan awal amal-amalan itu akan diterima kalau syaratnya dua yaitu ikhlas yang kedua benar sesuai dengan tuntunan rosu lumlah sehingga Fudel bin Iyad beliau mengatakan idakana kholison lam takun sowaban lam tukbal awidakana kholison lam yakun kholison idakana kholison lam yakun sowaban lam yukbal waidakana sowaban lam yakun kholison lam yukbal jadi kalau amalan itu ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan ilmunya tidak benar menurut tuntunan Islam ini tidak akan diterima oleh Allah demikian juga kalau amalan itu sudah benar sesuai dengan ilmunya tapi tidak ikhlas karena Allah maka amalan itu juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala gambaran ikhlas itu bapak ibu muslimin rahimah Allah itu ketika memberikan rupiah atau memberikan sodakoh berupa rupiah atau makanan makanan atau sesuatu sesuatu yang bernilai berharga dan bisa dimanfaatkan itu gambarannya itu tidak mengharapkan apa-apa tapi mengharapkan wajahnya Allah ridhonya Allah tidak berharap balasan sodakoh tapi ada pamrihnya tidak bantu masjidnya nilainya misalnya 90 juta atau 100 juta tapi syaratnya nanti kalau saya turun ke bawah saya sidak ya saya kan butuh transportasi butuh bensin ya tahu sendiri lah apa maksudnya kenapa masjid ibu pak cuman masjid ibu ngomong maksud saya bantu 100 juta tapi kalau saya kesini nanti waktu proses pembangunan ingin mengetahui perkembangan ya jangan lupa lah transportasinya jangan lupa bensinnya saya tidak gratis tapi kalau bantuan ini cair sudah 100 juta tapi nanti kalau saya kesini tiap kali kesini satu pekan atau satu bulan sekali jangan lupa akhirnya pengurus-pengurus pembangunan masjid bingung pergi tidak tiga yang bantu tiga pengurus kelabakan boleh duit jadi persoalan jadi masalah orang ikhlas itu sudah lillahi ta'ala dia menolong dia membantu bahkan memberikan makanan disebutkan oleh Allah ta'ala mereka memberikan makanan jadi membuat makanan-makanan kemudian diniatkan untuk bersedekah kepada orang orang lain bersedekah untuk membantu dan menolong orang lain agar juga bisa merasakan kenikmatan berupa makanan yang diberikan oleh Allah niatanya itu ikhlas ala khubihi atas dasar kesenangannya kecintaannya akhirnya membuatlah makanan yang enak makanan yang siap dinikmati oleh banyak orang nontoniku makanan yang diharapkan buatan dilahsani dinik dinikmati soalnya yang diharapkan tidak ada tidak ada hajat yang diharapkan yang diharapkan paling-paling terdahanan makanan tapi jadi rasan rasanan masak ini apa kawin enak belas masak ini apa anjir masak ini apa kepedesan jadi rasan rasanan padahal sudah membuat cita rasa makanan itu atas dasar cinta Allah sendiri yang bilang dia membuat makanan diberikan kepada orang lain atas dasar cintanya atas dasar cintanya jadi ketika membuat makanan karena kecin dan cintaan diberikan kepada siapa miskinan wa yatiman wa asiron kepada orang miskin kepada anak-anak yatim juga kepada tawanan 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 perang buat nonton tadi kecuali yang di medan tempur atau orang yang ditawan tawanan yang ada di penjara diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu ada dasar cinta dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan yang dikeluarkan dibelanjakan dari makanan itu karena Allah sesungguhnya kami memberi makan kalian itu karena Allah bukan karena yang lain oleh karena itu Bapak Ibu Muslimin kalau kita membuat makan bikin makan bikin acara-acara makan-makan itu yang pertama jangan salah niat ini salah niat jadinya nanti amilatunna sibamus pro nanti dihadapan Allah jangan sampai salah niat niat yang pertama karena Allah niat yang kedua mengikuti petunjuk Islam mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam selama perkara itu diperbolehkan di dalam Islam dan tidak dilarang lanuri dumingkum jazaan jadi kami bersedekah kami membuat makanan-makanan memberikan makanan kepada yang lain orang miskin anak-anak yatim muhtajin orang-orang yang membutuhkan tidak mengharapkan jazaan pahala walah syukuran dan tidak juga mengharapkan syukuro ucapan terima kasih boya syukuro nuluh nonton dikai orang matur nuun diparingi orang matur nuun tidak mengharapkan demikian tidak mengharapkan balasan tidak mengharapkan ucapan terima terima kasih dikasih ucapan terima kasih ya alhamdulillah tidak dikasih ucapan terima kasih ya alhamdulillah nah cuman kita diajari kalau diberi sesuatu oleh saudara-saudara kita ini kita ucapkan terima kasihnya jaza jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan berupa doa kepada Allah semoga Allah memberikan balasan kepada panjenengan khairan dengan kebaikan kasihan yang banyak jazakumullahu khairan di paringi nopo-nopo mawar nonton ucapan yang terbaik adalah jazakumullahu khairan matur sun ditambahi jazakumullahu khairan apa lo jazakumullahu khairan pernah apa jazakumullahu khairan monggo diapalkan ini jenang di paringi asal kiriman berkat jazakumullahu khairan ucuk-ucuk dugi amplop ucapannya jazakumullahu khairan diparingi nopo mawar oleh saudara kita kita doakan jazakumullahu khairan nah jadi bapak ibu kaum muslimin rahimah itulah keikhlasan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran amal apapun pekerjaan apapun dari kebaikan kebaikan ini supaya bernilai dan bermanfaat diakerot amalan itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lihadai rasul sesuai dengan petunjuk rasul lillah sallallahu alai wassalam nah kemudian walhasil orang yang melakukan pekerjaan atau amal-amal ibadah dan amal soleh yang disebutkan tiga golongan itu akhirnya mendapati kecelakaan akhirnya mendapati kerugian yang sangat besar ngaji ngajar mboten malah melebu suargo tapi melebu neroko sodako mboten malah sakit melebetakan suargo malah melebet neroko jihad ngingonten malah mboten sakit mulia akan biar baik akhirat lebet suargo malah ciloko niku ngesami amiladun nasibah banyak melakukan amal kebaikan tapi payah nanti di akhirat bapak ibu kaum muslimin rahimah kullah sebenarnya peluang untuk bisa masuk surga itu sangat mudah jadi ada amalan amalan yang bisa menyebabkan kita itu masuk surga itulah amalan yang harus kita persiapkan itulah amalan yang harus kita lakukan amalan kita itu menjadikan pasti masuk surga itu jangan sampai kita ini melakukan amalan tapi malah masuk neraka maka itu harus dilandasi dengan ilmu mana amalan yang menyebabkan masuk surga dan mana amalan yang menyebabkan masuk neraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda karena ada seorang sahabat muad bin jabal bertanya kepada rasulullah ya rasulullah akbirni beritakan kepada saya diamalin yudh khiluni aljanata amalan yang bisa menyebabkan saya masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka rasulullah menjawab kamu sudah bertanya perkara yang sangat agung yang sangat besar ini bukan pertanyaan ringan tapi ini pertanyaan yang sangat besar sebab apa amalan itu benar-benar membuat pelakunya masuk surga selamat dari neraka rasulullah mengatakan wa'inahu layasirun alamai yassarohullahu alaihi sesungguhnya itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah amalan yang sakit melebetakan suargani Allah selamat saking merokok gusti Allah ini kenapa tak butuh Allah latu seriku bihisaian ibadah urib digai ibadah hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan membersihkan diri dari si sirik karena kalau kita beribadah kepada Allah masih ada sirik-siriknya didik-didik awail dari ini ibadah kepada Allah neng enek sirike masih otatitik nonton ini ibadah yang murni sakit nyelamat saking neraka negosi Allah maka ibadah itu harus bebas dari sirik orang yang beriman harus bersih dari kesirikan dan juga kedoliman kedoliman supaya bersih murni ibadahnya kepada Allah didasari dengan ilmu kata Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah tapi tidak pakai ilmu ibadah kepada Allah tidak sesuai dengan ilmu adalah kerusakannya lebih banyak lebih besar daripada kebaik kebaikannya jadi kalau kita ini beribadah tidak ada ilmunya rusak nanti pada kita daripada baiknya niatanya baik kelihatannya baik tapi ternyata merusakkan dirinya tidak mendapatkan kebaikan kebaikan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah melarang kita wala takfu malai salah kabihi ilm kamu jangan melakukan sesuatu jangan beribadah jangan melakukan amal-amal kecuali berdasarkan ilmu kalau beramal beribadah harus berdasarkan ilmu sebab itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua amalan yang bisa masuk surga amalan yang bisa selamat dari neraka menegakkan sholat kemudian kemudian yang ketiga membayar zakat kemudian puasa roma ramadhan yang keempat berhaji kalau mampu nah kurang beberapa hari kurang berapa hari kulon jenengan pun kepanggik bulan ramadhan kinten kinten sakniki menurut hitungan nikumpun tanggal 28 sahben terus benjing insyaallah tanggal 29 sahben untuk menentukan satu atau awal ramadhan demikian juga awal sawal atau permulaan bulan menurut yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu wali wassalam adalah dengan rukyatul hilal dengan penetapan hilal melihat hilal sumu liruk yatihi waaftiru liruk yatihi berpuasalah maksudnya berpuasa ramadhan karena melihat bulan berbukalah artinya tidak usah puasa artinya ramadhan sudah berganti dengan bulan sawal itu juga karena melihat bulan dan melihat bulan itu tanggal 29 sakban atau 29 dari akhir bulan sehingga kalau hasilnya nanti itu melihat bulan berarti usia sakban 29 hari kalau tidak melihat bulan dimanapun tempat tempat hilal itu tidak nampak maka istikmal disempurnakan bulan tersebut yaitu bulan sakban menjadi 30 hari jadi 30 hari jadi kalau misalnya melihat bulan berarti 29 kalau tidak melihat bulan berarti 30 hari itulah yang diajarkan yang diperintahkan oleh Rasulullah selallahu wali wassalam nah kulon jenengan simpenting ngenten mawon simpenting kulon jenengan kepanggih bisa bertemu dengan bulan suci ramadhan itu yang kita harapkan yang jelas puasanya kapan yang bener puasanya tanggal 1 ramadhan paling sohe paling bener puasa tanggal mulainya tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 puasanya mesti diawali dengan tanggal 1 ramadhan lalu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan hasil ketika kita berada di bulan suci ramadhan itu yang harus kita harapkan yang harus kita niatkan kita prioritaskan supaya ramadhan nya tidak sama dengan tahun yang lalu supaya ramadhan nya ada nilai tambahan nilai lebih dari bulan bulan selain ramadhan maka yang perlu kita persiapkan adalah satu kemantapan iman yang kedua pengharapan penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak mendekatkan diri kepada Allah banyak takor rup ilallah banyak berzikir kepada Allah dan banyak melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wali wassalam nah amal-amal ibadah itulah Bapak Ibu Muslimin rahim akum Allah kalau dasarnya karena keimanan dan pengharapan kepada Allah itu akan mendatangkan hasil sebab Rasulullah sallallahu sallallahu sallam di dalam hadis yang sebagian ulama alihatis menyatakan do'if tapi sebagian yang lain menyatakan hasan itu Rasulullah sallallahu 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 bahkan bu' dan liman jahahu romadona balam yukfar jauh jauh sangat jauh artinya rugi liman jahahu bagi orang yang sudah datang kepadanya romadona bulan romadon artinya orang itu berada di bulan suci romadon rugi orang itu kalau apa balam yukfar tapi dia tidak diampuni dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah ta'ala bu' dan liman aderoka romadona walam yukfar lahu idha lam yukfar lahu fihi pamata jadi rugi sekali orang yang mendapati bulan romadon dia tidak mendapatkan ampunan dia tidak diampuni oleh Allah nah untuk mendapatkan ampunan dari Allah khususnya di dalam bulan suci ramadon rasulullah s.a.w. memberikan resep memberikan nasihat yang sangat berharga man soma romadona apa terus ini imanan wah tisaban khususnya hufirolahu matakod damamin dambih kemudian di dalam hati s.a.w. rosulullah mengatakan man koma romadona imanan wah tisaban hufirolahu matakod damamin dambih sama cuman bedanya koma sama soma man soma itu yang sudah umum barang siapa yang berpuasa di bulan romadon kalau man koma barang siapa yang berdiri di bulan romadon berdiri di situ maksudnya menegakkan ibadah khususnya kiam romadon di malam hari sholat malam sebutan ibadah malam sholat di bulan romadon sebutannya bisa sholat taro tarowe bisa juga disebut sholat tahajud bisa disebut juga sholat malam yang terpenting beribadah kepada Allah dan dasarnya ibadah atau amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan romadon itu yang pertama imanan karena keimanan boten elo-eloan boten ikut-ikutan kabeh podo sodako maso aku gak sodako melu-melu sodako kabeh podo sholat traweh maso gak sholat traweh akhirnya melu-melu sholat traweh gak tahu sholat it belas maso gak sholat it melu-melu sholat it atau jumatan atau amal-amal ibadah yang lainnya tidak amalan yang niatanya seperti itu tidak ada nilai di hadapan Allah yang benar adalah karena iman karena ada panggilan dari Allah itulah panggilan iman di bulan romadon saya puasa karena saya diperintah oleh Allah karena diperintah oleh Allah diwajibkan oleh Allah bukan karena yang lain ikut-ikutan puasa tidak tapi karena iman karena panggilan dari Allah itu yang diterima oleh Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah yang kedua mengharapkan keridoan Allah mengharapkan pahala dari Allah maka diampuni untuknya dosa-dosa yang pernah dia kerjakan yang sudah lewat duko wau duko kolowingi duko mbenben duko setahun kepengker yang jelas dosa yang pernah dikerjakan akan diampuni oleh Allah dengan sebab apa amal ibadah di bulan romadon karena keimanan karena ikhtisaban karena iman karena keyakinan dan juga karena pengharapan keridoan atau pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga kita ini berdiri di waktu malam dengan piam romadon atau sholat parawi itu karena iman karena panggilan bukan karena ikut-ikutan mulai ini kenapa perlu kalau sampai akan kalau ulangi malik yang namanya tarawih itu dikerjakan karena hati ini merasa tenang bisa menikmati ibadah kepada Allah boton cepat-cepatan 10 menit selesai 21 rakaat boton cepat-cepatan tapi sholat tarawih itu dikerjakan karena Allah bisa menikmati khusuk tawaduk umak nina kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa innal musalli yunaji rabbahu orang yang sholat itu sedang dialog berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka supaya memperhatikan bagaimana adabnya bagaimana sikapnya ketika berhadapan berbicara berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu khusuk itu bisa merasakan nikmatnya sholat merasakan bacaan-bacaan sholat direnungkan takut tawadu menimbulkan kauf rojak kepada Allah subhanahu wa ta'ala boten cepet-cepetan nonton dan rampung nonton tidak tapi karena benar-benar mengharapkan pahala dan rito dari Allah supaya diampuni oleh Allah kalau jendangan langsung merep disini ngali youtube video-video yang diviralkan 10 menit sudah selesai 21 roka atin kok atas seneng soalnya cepet padahal yang diajarkan Rasulullah termasuk tidak termasuk orang yang sholat tidak dinilai sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak sempurna rukunya dan sujudnya rukuk dan sujud sempurna bagaimana Allahuakbar tenang tidak tergesa-gesa untuk bangkit membaca bacaan tasbih bacaan rukuk tiga kali neksunah lebih abdulnya lebih dari tiga lima kali boleh sepuluh kali kalau sendiri bacaan rukuknya kemudian baru sami Allahu liman hamidah tidak segera untuk sujud tapi baca doa dulu dengan tenang karena berdoa kepada Allah robbana walakal hamdu mil asamawati wamil al-arbi wamil amasyikta min syai'in baktu ditambahin malih ahlasana'i wal-majiti ahakuma kolal abdu wakulluna laka'abdun Allahumma lamani'a lima akkaita wala mu'tiyah lima manakta wala yang fa'udal jadi mingkal jadu itu bacaan doa iqtidal yang lebih panjang yang paling pendek minimal ini buatan apal robbana walakal hamdu baru kemudian sujud Allahuakbar sempurna sujudnya baca tasbih baca doa di dalam sujud tidak tergesa-gesa untuk bangkit sampai diperkirakan oleh sahabat yang melihat sholatnya Rasulullah berdiri dengan ruko iqtidal kemudian sujud hampir berbandingan lamanya ribun kali sholat pulau panjenengan kita ngintin Allahuakbar sampai Allah liman hamidah Allahuakbar sujud Allahuakbar apalagi waktu sholat tarawih tidak bermaksud merendahkan atau meremehkan baca fatihahnya tidak sempurna tidak dinikmati padahal Rasulullah mengatakan ada hak yang harus kita tunikan di dalam baca surat al-fatihah itu haknya apa Allah menjawab langsung setiap ayat yang kita baca makanya Rasulullah mencontohkan setiap ayat berhenti secenak setiap ayat berhenti tidak disuampung tidak berhenti 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 Rasulullah mengatakan Allah menjawab langsung Majadhani abadi Majadhani abadi hambaku telah memuji aku dijawab langsung oleh Allah jadi ada haknya makanya Rasulullah kalau di dalam sholat itu berhenti setiap ayat atau setiap disitu yang maksudnya berkaitan berhenti karena apa menikmati bacaan bacaan sholat jadi sholat cepat cepat kemudian rampung selesai bacaan bapak ibu muslimin rahimah kula sampai akan di pertemuan sebelumnya bahwa kalau sholat kita itu super cepat itu kalau kita hidup di zaman Rasulillah salallahu alaihi wasalam dikatakan oleh nabi salallahu ayo ulangi sholatmu karena kamu belum sholat ada sahabat sholat Allahu akbar baca makmumnya amin ada yang mengatakan makmumnya amin amin itu sudah tidak benar bacaannya ada amin ada amin ada amin ada amin amin benar benar saya bunti saya benar saya bunti coba makin enten salallahu saya ke TV dengarkan amin 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 seperti seperti al-quran wala amin amin yang benar adalah amin a nya panjang mi nya juga panjang mugi-mugi mboten belenger ngawasih lati tangguh kecil mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kita berdoa sejenak kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan dari ibadah dan amal-amal soleh supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala muslimin muslimat mu'minin mu'minat baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia supaya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rahmna bil-qur'an wa ja'al hulana imaman wa nuran wahudan wa rahmat Allahumma dhakirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layli wal-nahar wa ja'al hulana hujadan ya rabbal alamin Allahumma fakihna fit-din wa'alimna ta'wilal kitab Allahumma aslihlana fit-dinina wa wasi'lana fit-darina wa yassirlana fi amrina wa bariklana fi rizqina Allahumma arinal haqa haqa warzuknat tiba'ah wa'arinal batila batila warzuknat tinaba rabbi ja'alna mukimah sholah wa min duriatina wa min ahlina wa min jamaatina bihadal makan Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyai minhum wal-amwat innaka sami'un koribu mujibu da'wat ya khadiyal hajah rabbana taqabal minna innaka antas sami'u du'ah innaka antas sami'u alim rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurta'ayun wa ja'alna lil mutta'kina imaman rabbana atina fit-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa kina'ada bannar subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kita sudah berdoa monggo sami'-sami dirampungakan pengawasan ditutup kali di para pul majlis subahana kallahumma rabbana assyadu'allah ilah ilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walham marahmatullahi addum tu fi pi pu pu Terima kasih.